adalah perintah sholat untuk kita semuanya kalau kita membaca di dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitonirrojim Subhanalladhi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriahu min ayatina Subhanalladhi asra bi'abdihi mahasuci Allah Zat yang memperjalankan hambanya di waktu malam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa dari masjidil haram ke masjid al-aqsa yang kami berkahi sekitarnya ada satu renungan mungkin kita perlu merenung dan bertanya kenapa di awal ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memilih diksi Subhanalladhi Subhanallah kira-kira begitu mahasuci Zat yang memberjalankan hambanya tidak diksi-diksi yang lain tidak pilihan kalimat yang lain mahasuci kenapa karena ini adalah perjalanan suci perjalanan suci hambanya yang suci hamba Allah yang suci yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tempat yang suci ke tempat yang suci dari masjidil haram yang suci ke masjid aqsa yang suci dilanjut ke sidratul muntah yang suci untuk apa? untuk bertemu dengan Zat yang mahasuci yaitu Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa? untuk menerima perintah ibadah yang ibadah itu ibadah yang suci yaitu solat yang solat itu tujuannya adalah untuk mensucikan umat manusia inna solata tanha'anil fahsia'i wal munkar maka subhanallah subhanalladhi ini salah satu kalau kita menghayati Israq dan Mi'raj maka solat selalu dimulai dari kesucian solat tidak akan terjadi menurut fikih tidak akan sah kecuali suci ada namanya toharah dahulu suci dari hadas kecil dari hadas besar di tempat harus suci pakaiannya harus suci semuanya suci kenapa? karena bertemu dengan zat yang maha suci ini indahnya Islam Islam memang mengajak kesucian-kesucian Islam ini untuk mentazkiyah umat manusia untuk mensucikan umat manusia solat akan digandeng dengan ibadah yang lainnya yang tujuannya juga untuk mensucikan ya kan? wa'akimus solata wa'atus zakata solat untuk mensucikan manusia jiwa dan raga kita sementara zakat untuk mensucikan harta kita yang harta kita menjadi bagian dari rizki yang akan kita makan bagian dari sesuatu yang mungkin kita minum itu dari rizki rizki kita lah tipnya bagaimana supaya kita bisa istiqomah istiqomah solat istiqomah zakat tipnya ada di kata setelah wa'akimus solata wa'atus zakata yang tadi sama Syah Jabir sudah disebutkan ayat itu wa'akimus solata wa'atus zakata lanjutannya warka'um ma'arraki'in dan kalian ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku' ini tip kalau kita pengen istiqomah kita harus berkumpul dengan orang-orang yang